Dua rumah mewah ambruk ini terjadi di dalam kompleks perumahan elit yang terletak di jalan Imba Kusuma, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada Selasa Siang. Rubah dua lantai yang hampir selesai dibangun ini ambruk dan puingnya masuk ke dalam jurang yang ada di depannya. Kondisi dua rumah itu pun hancur tidak tersisa. Amruknya dua rumah itu diduga akibat tanah yang berada di wilayah perbukitan itu longsor. Menurut pihak pengelola perubahan, longsor itu terjadi di lokasi tanah timbunan. Pihak pengelola mengklaim sudah melakukan pertimbangan pembangunan rumah di Blok 9, rumah nomor 7 dan 8 klaster Davinci, namun tetap longsor di luar perkiraan. Rumah yang ambruk itu sudah ada yang membeli, namun belum ditempati. Pihak perumahan akan bertanggung jawab penuh terhadap kejadian itu. Jadi prinsipnya kita tetap tanggung jawab untuk memperbaiki rumah yang longsor dan memperhitungkan kembali struktur yang sudah longsor ini. Dan kita akan kembalikan seperti rencana semula. Ini memang timbunan ya Pak ya? Dari sini timbunan di ujung jalan ini. Kalau dari set plan-nya memang kayak gitu Pak ya? Ya, ya, ya. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Apo depannya seperti apa Pak? Belum. Belum? Masih dalam pembangunan. Warga yang berada di dekat rumah yang longsor itu memindahkan barang-barangnya karena khawatir akan terjadi longsor susulang. Menurut warga sempat terdengar suara gemuruh pada saat longsor terjadi. Enggak, jaga-jaga aja. Saya kebenaran ada rumah di sini juga. Enggak Bu, pertama kali kejadiannya Ibu kita tahu benar-benar seperti apa kejadian itu. Tahu. Gimana Bu kejadian? Gimana Bu kejadian? Kejadiannya gimana? Enggak tahu lah saya. Ceritain aja, enggak usah waktunya. Waktu itu gimana yang Ibu rasakan? Jam berapa kejadian itu? Jam 10 itu bangunan jatuh itu. Jam 10 pagi tadi? Iya. Posisi kita ada di rumah? Saya? Iya. Itu kerasa? Oh enggak, saya datang aja saya. Hingga Senin sore belum ada tindakan apapun dari pihak pengembang atau pemerintah karena masih mengkaji segala kemungkinan yang terjadi. Pasalnya kondisi tanah masih belum stabil. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Ambruknya dua rumah mewah di kompleks perumahan elit di Jalan Imbaku, Suma, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada selasa siang. Diduga terjadi karena adanya kelalaian dari pihak pengembang perumahan. Pasalnya potensi rumah yang sedang dibangun Ambruk itu telah diprediksi sebelumnya oleh Sahruddin Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung. Sahruddin Putra saat mendatangi lokasi rumah yang Ambruk pada selasa siang itu mengatakan akan melakukan evaluasi karena ternyata kajian ketaatan pihak perumahan belum sepenuhnya selesai. Sebelum Ambruk, dua hari sebelumnya pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada pihak pengembang perumahan. Saya hari minggu secara khusus di perintah Pak Gubernur sebetulnya untuk meninjau lokasi ini. Ya mungkin Pak Gubernur sudah melihat potensi, kemungkinan ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan kemarin saya bersama jajaran sudah datang ke sini. Sudah datang ke sini, didampingi langsung oleh general manajernya Pak Rudi dan didampingi oleh manajer tekniknya. Kita bicara Pak Deni ya, kita bicara dan kita sudah BAP sebetulnya. BAP-nya baru selesai ini, kajian kita terhadap apa namanya berbagai ketidaktaatan di Citralen ini. Walaupun sebetulnya dokumen amdalnya itu merupakan kewenangan Bandar Lampung. Tetapi saya katakan, kalau sudah menyangkut musibah, nggak bisa lagi dipilah-pilah ini kewenangan Bandar Lampung, kewenangan Provinsi, tidak bisa lagi. Tetapi ini menyangkut masyarakat. Keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi. Dua rumah mewah yang ambruk itu dibangun di atas lahan timbunan yang di depannya terdapat jurang. Pembatas antara tanah timbunan dan jurang belum diberi pengaman berupa pagar ataupun bronjong yang berfungsi penahan longsor pada bidang tanah yang miring. Kondisi tanah timbunan itu belum stabil padat, namun pihak pengembang memaksakan mendirikan bangunan besar dua lantai yang memiliki bobot sangat berat. Dampaknya saat musim hujan, tanah timbunan itu longsor dan membawa bangunan di atasnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.